Pemerintahan Provinsi Jambi tanggapi aksi demonstrasi buruh untuk menolak peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. Pemerintahan Provinsi Jambi menerima surat tuntutan buruh yang akan diteruskan ke Pemerintahan Pusat. Pemerintah Provinsi Jambi menanggapi aksi demonstrasi dari kelompok buruh di depan gedung kantor Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi yang menolak keras pengesahan Undang-Undang Omnibus Locipta Kerja pada Senin 13 Maret 2023. Pemerintahan Provinsi Jambi yang diwakili asisten tiga Gubernur Jambi, Jang Cip Mohza, menemui langsung para demonstran di depan pintu masuk kantor Gubernur Jambi. Jang Cip menanggapi aksi demonstrasi buruh untuk menolak peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. Mewakili Gubernur Jambi, asisten tiga Gubernur Jambi, Jang Cip Mohza, menyampaikan ucapan terima kasih dan pemerintahan Provinsi Jambi menerima surat tuntutan buruh yang akan diteruskan ke Pemerintahan Pusat. Pusat, Provinsi dan Kabupaten menyuarakan suara-suara buruh, petani. Sebenarnya sampai kalau pecah pertama benar, kami juga polisi, TNI semuanya adalah buruh. Jadi, kemampuan kami kebetulan buruh yang diberi baju seragam menjahat. Semua buruh juga, betul. Sama. Jadi, sesungguhnya, kita ini sama. Apa yang Anda sampaikan dengan kami juga sama. Tapi karena memang tugas kita berbeda, membuat kita tidak berbeda seperti ini. Artinya, terima kasih dan kami akan terima suratnya yang nanti akan kami teruskan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada pemerintah di pusat. Iqbal, Cek TV, melaporkan.